Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channelnya nanda fitri sahabatku dimanapun anda berada hari ini saya mau masak sayur kentang ya teman bahannya 3 biji kentang cabai merah 1 cabai kecil bawang merah bawang putih lengkuas jangan lupa jika suka dengan video saya like, komen, dan subscribe mohon dukungannya agar saya bisa semangat untuk membuat video-video selanjutnya kentangnya diiris tipis-tipis kecil-kecil ya teman biar nanti dimasak teksturnya bagus dan rasanya enak tidak harus pakai minyak banyak teman benar-benar ini simple tapi rasanya nanti bikin ketagihan dan benar-benar menendang makanya pakai sak nasi hangat-hangat wah pokoknya mantap nanti nah setelah itu diiris tipis ya teman tadi selesai cuci sampai bersih sampai airnya itu bening benar-benar bening saya biasanya kalau nyuci sampai 3 kali soalnya itu supaya patinya itu hilang teman jadi nanti kalau dimasak itu benar-benar rasanya itu beda jadi hasilnya nanti masakannya itu tidak lembek teman cuci bersih setelah itu ditiriskan dan bumbunya di sampai harum masukkan kentangnya teman setelah dimasukkan kentangnya di oseng-oseng biar matangnya itu rata kasih bumbu gak usah pakai air ya teman garam gula penyedap rasa jika teman tidak suka penyedap rasa boleh di skip kasih itu ya teman kalau ada lada merah eh bukan-bukan lada hitam maksud saya maaf salah lada hitam kalau gak ada lada hitam ya lada biasa itu tapi lebih enak pakai lada hitam kecap manis kecap manis secukupnya ya teman kecap manis secukupnya dan kalau punya cuka hitam dikasih cuka hitam teman rasanya itu nanti ada pedas as 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 apa pedas as ham manis gitu rasanya pokoknya bikin nagih teman teman-teman boleh mencoba resep yang simple ini tapi rasanya benar-benar enak dimakan pakai nasi anget-anget wah mantap cabai merahnya dimasukkan teman-teman itu cabai merah cuma buat pemanis biar cantik nah jika teman-teman suka dengan video saya ini jangan lupa like komen dan subscribe selamat mencoba teman-teman jangan lupa hari ini bahagia sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah amin amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao